Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, puji syukur pada kesempatan saat ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan untuk bersekutu dan untuk menaikan setiap doa-doa kita. Kita akan bersama-sama bersekutu dalam temu doa yang dilaksanakan secara online pada malam hari ini. Mari sebelum kita melangkah lebih jauh, kita bersaat edu sejenak. Mari di hadapan Tuhan, kita menenangkan hati dan pikiran kita. Sehingga kita boleh merasakan pimpinannya bagi setiap kita pada kesempatan saat ini. Bapak di sorga kami sungguh bersyukur untuk segala berkat, pimpinan, dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Bagi keluarga kami, bagi rumah tangga kami, bagi usaha kami, bagi studi yang kami jalani. Terima kasih ya Tuhan, karena di tengah segala situasi yang kami jalani, Engkau Allah yang terus beserta dengan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab oleh karena pemeliharaan dan kekuatan yang daripada Engkau. Kami sadar ya Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu, dan pada saat ini kami akan datang menyembahmu Tuhan. Kami akan bersekutu bersama dengan jemaat-jemaatmu, dan kami akan menaikkan doa. Biarlah persekutuan kami pada kesempatan saat ini, berkenan dan memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Saudara Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi dan segala istinya. Bahkan juga Allah yang terus menopang kehidupan kita. Mari kita memuji memuliakan Tuhan Allah kita, yang menjadi sumber kekuatan kita. Allah sumber kuat. Hanya kau milikku di semua murah. Tuhan. Tuhan. Ku anggapkan kekuatanku. Namun yang pasti, kan tetap selamanya. Alas sumber kuatku, alas sumber kuatku, alas sumber kuatku, dan bagianku selama. Alas sumber kuatku, alas sumber kuatku, dan bagianku selama hanya. Selama, 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 sekali lagi hanya kau milikku di surga. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi. Alas sumber kuatku, alas sumber kuatku, alas sumber kuatku. Alas sumber kuatku, alas sumber kuatku, dan bagianku selama hanya. Terpujilah Tuhan dan mulialah namanya yang menjadi sumber kekuatan kita. Bapak Ibu Surah yang terkasih dalam Tuhan. Demikianlah Allah adalah Allah yang dapat kita percaya. Sebab Dia hadir di sepanjang masa kehidupan kita. Untuk terus menopang dan memberi kekuatan bagi kehidupan umat manusia. Surah kita bersyukur karena Dia adalah Allah yang kuasanya terlebih besar. Di tengah segala kelemahan, kegagalan kita. Dia mengangkat kita kembali. Sehingga kita boleh kembali menikmati berkat sukacita hidup di dalam Tuhan. Mari sebelum kita menaikkan doa-doa kita. Kita percaya kepada Tuhan. Bahwa Dia yang mendengar doa kita. Adalah Tuhan yang berkuasa atas setiap pergumulan hidup kita. Mari sebelum kita berdoa kita angkat pujian kuasamu terlebih besar. Hanya Kau Tuhan penolongku. Semoga kami percaya ya Tuhan. Tuhan doa Engkau penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Tuhan kuasamu terlebih besar. Tuhan kuasamu terlebih besar. Tuhan kuasamu terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tuhan kuasamu terlebih besar. Dan sesungguhnya janji Tuhan adalah ya dan amin. Surah mari saat ini kita menaikkan doa-doa kita. Mari saudara bersama-sama kita berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta. Mari kita berdoa untuk proses belajar mengajar yang sedang berlangsung secara daring sampai saat ini. Kita doakan supaya Tuhan memberkati setiap guru dan karyawan yang melayani dipimpin dalam hikmat dan sukacita dalam melayani Tuhan. Dan biarlah SKKK Surakarta terus menjadi berkat di Solo dan daerah sekitar. Mari kita bersama-sama kita bersatu dalam doa kita mendukung SKKK Surakarta. Mari kita berdoa. Bapak di sorga kami sungguh bersyukur untuk segala berkat pimpinan yang Tuhan berikan bagi SKKK Surakarta. Sehingga terus dapat menjadi bagian yang membawa berkat bagi kehidupan masyarakat di sekitar kota Solo. Kami berdoa ya Tuhan untuk saat ini ya Tuhan dimana SKKK Surakarta terus menjalankan proses belajar mengajar melalui dan daring secara online. Kami serahkan di dalam tangan pertolongan pimpinan Tuhan biarlah setiap orang-orang yang memikirkan jalannya proses belajar mengajar ini. Semuanya ya Tuhan dalam hikmat bijaksana Tuhan. Kau dapat memikirkan yang terbaik aturan demi aturan hal-hal yang diperlukan. Kiranya Engkau yang memberkati memperlengkapi dan menolong agar semuanya tersedia dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk setiap guru dan karyawan yang melayani. Kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya hikmat dan sukacita dalam melayani Tuhan. Itu boleh hadir dan menjadi bagian dari setiap guru, dari setiap anggota yayasan, dari setiap karyawan yang melayani di SKKK. Dan kiranya ya Tuhan SKKK Surakarta terus dapat menjadi berkat bagi masyarakat di Solo dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan terpujilah namamu yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani. Dan dengan hadirnya SKKK Surakarta ini biar nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bapak Ibu Surakarta yang terkasih dalam Tuhan mari kembali kita berdoa. Dan saat ini kita akan berdoa untuk pos pelayanan Pontianak. Bagi setiap pria mari kita berdoa. Saat ini pos pelayanan Pontianak akan segera membuat dan memasang pelang pos pelayanan. Kita bersyukur saudara untuk hal ini. Dan mari kita berdoa agar proses pembuatan dan pemasangan pelang pos pelayanan ini berjalan dengan baik. Para pria berdoalah juga untuk gereja dalam mempersiapkan para pemimpin kelompok kecil dengan modul cross leader. Doakan supaya ada orang-orang dengan beban untuk melayani boleh dibekali sehingga ada orang-orang yang dapat memimpin kelompok-kelompok kecil di pos pelayanan Pontianak. Dan untuk wanita berdoalah untuk kerjasama antara gereja dan sekolah dalam menggarap ladang misi yang Tuhan percayakan kepada gereja dan sekolah. Kiranya Tuhan terus memakai gereja dan sekolah untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah kota Pontianak dan sekitarnya. Mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan pokok doa yang sudah disebutkan. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga kami berdoa kembali pada saat ini dan secara khusus kami berdoa untuk pelayanan pos Pontianak. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan kami sungguh bersyukur kalau saat ini ya Tuhan gereja pos pelayanan Pontianak boleh dapat berjalan sampai saat ini. Dan terlebih lagi kami bersyukur ya Tuhan kalau pelang nama boleh mendapatkan perizinan dan akan segera dibuat serta dipasang. Tuhan kiranya engkau yang memberkati setiap prosesnya pembuatan, pemasangan supaya berjalan dengan baik, dengan lancar sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan ada banyak orang diundang dalam kasih Tuhan diundang untuk datang beribadah bersama dan melalui pos pelayanan GKKK Pontianak ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kami juga berdoa pada kesempatan ini secara khusus untuk persiapan daripada pos pelayanan Pontianak untuk menciptakan pemimpin KTP. Kiranya Tuhan memberkati secara khusus untuk pembinaan dalam hal mempersiapkan pemimpin KTP dengan modul cross leader. Biarlah semuanya ini ya Tuhan boleh terjadi dan berjalan dengan baik. Ada orang-orang yang dipersiapkan dengan baik dan orang-orang ini boleh memimpin setiap jemaat demi jemaat Tuhan. Untuk bertumbuh, untuk berjalan bersama dan bertumbuh di dalam engkau. Terima kasih Tuhan kami sungguh bersyukur bergantilah pos pelayanan Pontianak. Kami serahkan segenap pelayanan kehidupannya. Segala hal yang Tuhan mengerti kiranya Tuhan yang jadikan yang terkait bagi mereka. Terima kasih Tuhan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. 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 Kulihkan hidupku Saudara saat ini Gereja sedang mempersiapkan program Untuk tahun depan Mari kita berdoa untuk rapat kerja Yang dilaksanakan oleh gereja Dalam mempersiapkan program yang ada ke depan Kiranya Tuhan selalu menolong Dan memimpin setiap pemimpin gereja Untuk dapat memikirkan dan melihat Apa yang menjadi kehendak Tuhan Untuk dicapai dalam waktu satu tahun ke depan Mari saudara kita bersama-sama berdoa Kita angkat suara kita memohon Kiranya Tuhan yang memberi hikmat pimpinan Bagi setiap pemimpin gereja di gereja kita Untuk dapat mempersiapkan program tahun depan dengan baik Mari kita berdoa Bapak di sorga kami juga berdoa di kesempatan ini secara khusus ya Tuhan Untuk gereja kami Dimana saat ini ya Tuhan Di penghujung tahun ini ya Tuhan Gereja sedang mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pelayanan Demi pelayanan yang akan dikerjakan ke depan Dan disusun dalam bentuk program Biara kiranya Tuhan yang memberkati Agar semua prosesnya Tuhan tuntun dalam hikmat bijaksana Mulai dari sekolah minggu sampai lansia Mulai dari bidang penginjilan, pembinaan Semua ya Tuhan yang ada dalam gereja Ini kiranya Tuhan memberkati Setiap pemimpin demi pemimpinnya sungguh diberi hikmat bijaksana daripada Tuhan Untuk dapat memikirkan dan melihat Yang menjadi kehendak Tuhan Untuk dicapai di tahun ke depan Khususnya ya Tuhan Biarlah situasi nanti normal atau new normal atau apapun itu Kiranya Engkau yang bekerja atas setiap hamba-hambamu Supaya diberikan hikmat Memikirkan pelayanan demi pelayanan yang terbaik Yang bisa dikerjakan Terima kasih Tuhan terpucilah namamu Berkatilah ya Tuhan kami serahkan dalam tangan pimpinan Pertolongan Tuhan ya Tuhan Untuk gereja ini, untuk perjalanannya, untuk pelayanannya Kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong Terima kasih Tuhan kami bersyukur Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Masmur 43 ayat yang kelima Mengapa engkau tertekan hai jiwaku Dan mengapa gelisah engkau di dalam diriku Berharaplah kepada Allah Sebab aku bersyukur lagi kepadanya Penolongku dan Allahku Mari Bapak Ibu sekalian Kita mengambil waktu untuk berseru kepada Tuhan Mungkin saat ini kita sedang ada dalam kondisi dan situasi yang sangat menekan dan menghimpit kita Mari kita berseru kepada Tuhan Sumber pengharapan Dan kekuatan kita Mari kita bergumul Di dalam doa Terima kasih telah menonton! Bapak di sorga kami bersyukur Untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini Kami boleh duduk Kami boleh bersekutu Kami boleh menaikkan doa-doa kami Tuhan biarlah kiranya engkau yang telah mendengar doa kami ini Sungguh kami percaya bahwa engkau mendengar doa kami Demikian juga kami percaya ya Tuhan Bahwa engkau mempersiapkan yang terbaik sesuai dengan kehendakmu Biarlah semua terjadi ya Tuhan Di dalam waktu dan rancanganmu yang terbaik bagi kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami serahkan setiap doa-doa kami Kedalam tangan Amin Bapak Ibu surga yang terkasih dalam Tuhan Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Biarlah firman Tuhan Sungguh boleh menjadi berkat yang mengalir dalam kehidupan kita Menuntun kita, mendidik kita, mengarahkan kita Sehingga kita boleh mengenal kehendak Tuhan Dan dimampukan untuk melakukannya Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan Dengan pujian hati sebagai hamba Ku tak membawa Apapun juga Saat ku datang ke dunia Ku tinggal semua Pada akhirnya Saat ku kembali kesukaan Inilah yang ku punya Hati sebagai hamba Yang mau tak ada Dan setia Dan setia Adamu Bama Kemana pun ku bawah Hati yang menyembah Dalam roh dan kebenaran Sampai selamanya Sampai selamanya Ku tak membawa Ku tak membawa Apapun juga Saat ku datang ke dunia Ku tinggal semua Pada akhirnya Pada akhirnya Saat ku kembali kesukaan Inilah yang ku punya Hati sebagai hamba Yang mau tak ada Yang mau tak ada Dan setia Dan setia Padamu Bapak Ku tak membawa Hati yang menyembah Dalam roh dan kebenaran Sampai selamanya Mari jemaat sekalian Kita bersama-sama berdoa Bapak kami Di dalam surga Berkati malam hari ini Ketika kami akan Merenungkan firmanmu Kami rindu Kami ditegukan Kami diubahkan Boleh menjadi Semakin serupa Dengan Kristus Ini doa Dan kerinduan kami Tuhan Biarlah baik hidup Maupun matinya kami Kami hidup Memuliakan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami rindu Mendengar Dan menghidupi Firmanmu Amin Bapak ibu Saudara yang terkasih Di dalam Tuhan Malam hari ini Saya mengajak kita Membaca satu ayat saja Dari 2 Korintus 12 Ayatnya yang ke 9 Demikian firman Tuhan Tetapi jawab Tuhan Tetapi jawab Tuhan kepadaku Cukuplah kasih karuniaku Bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah Kuasaku menjadi sempurna Sebab itu terlebih Suka aku bermegah Atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus Turun Menaungi aku Bapak ibu Saudara yang saya kasihi Di dalam Tuhan Saya Membaca kisah Tentang seorang wanita Yang bernama Corrie Tenbum Dia adalah seorang Belanda Yang luar biasa imannya Dia mampu mengampuni Musuh Yang menyiksanya Yang menganiayanya Corrie Tenbum adalah seorang Belanda Yang hidup pada masa Penguasa Jerman Nasi Melakukan kekejaman Demi kekejaman pada waktu itu Bapak ibu saudara Corrie Berusaha Menolong orang-orang Yahudi Yang dikejar-kejar Oleh tentara Nasi Saudara pada akhirnya Corrie sendiri Dipenjara Oleh tentara Nasi Saudara Tetapi Tuhan Memberikan iman Yang luar biasa Kepada Corrie Tenbum Saudara Saudara Suatu kali Saudara dikatakan Dalam kisah hidupnya Corrie Seolah-olah Sedang berjumpa Dengan malaikat Malaikat itu Berkata kepada Corrie Corrie Engkau akan Hidup Menjadi berkat yang panjang Tetapi lima tahun lagi Hidupmu itu Akan penuh sakit-penyakit Engkau akan Menderita Engkau akan Kesakitan Dan penyakitmu Tidak akan sembuh Tetapi Tetapi ada berita baik Kata malaikat itu Kepada Corrie Tetapi Corrie Engkau Diberikan hak Istimewa Kalau hari ini Engkau ingin pulang Ke rumah Bapak Maka Bapak di surga Akan memberikan Dan memenuhi Permintaanmu Yang menarik Bapak Ibu Saudara Sekalian Corrie Kemudian menjawab Malaikat itu Pilihan yang mana Yang membuat Allah itu Lebih dimuliakan Aku menjalani hidup Lima tahun Dengan penuh Penderitaan Dan sakit-penyakit Atau Aku Pulang sekarang Ke rumah Bapak di surga Malaikat itu Kemudian berkata Kepada Corrie Corrie Hidupmu Akan jauh Mempermuliakan Tuhan Ketika engkau Menjalani Sisa hidupmu Lima tahun Dengan Sakit-penyakit Yang kau tanggung Tetapi Tuhan memberikan Anugerah Kepadamu Engkau Boleh Pulang Ke rumah Bapak Sekarang Corrie Kemudian Menjawab Jika Memang Pilihan Yang lebih Memuliakan Tuhan Aku Harus Menjalani Lima tahun Dengan Kesakitan Biarlah Saya Menjalani Lima tahun Sisa hidup Saya Walaupun Sakit Tapi saya Memuliakan Tuhan Bapak ibu Saudara Yang terkasih Di dalam Tuhan Ada pelajaran Penting Di dalam Hidup ini Dalam kehidupan Rohani Berkat terbesar Kita dapatkan Melalui Transformasi Yang Tuhan Allah Lakukan Di dalam Diri kita Bukan Substitusi Yang kita Inginkan Sekali lagi Saudara Dalam kehidupan Rohani Berkat terbesar Kita Kita dapatkan Melalui Transformasi Yang Tuhan Allah Ingin Lakukan Dalam Diri kita Bukan Substitusi Yang kita Inginkan Saudara Yang saya Kasih Di dalam Tuhan Bagian Firman Tuhan Yang kita Baca Tadi Berisi Doa Seorang Rasul Paulus Di dalam Doanya Paulus Memohon Penggantian Substitusi Paulus Memohon Kepada Tuhan Agar Kesakitannya Diganti Dengan Kesehatan Paulus Memohon Agar Kesesakannya Diganti Dengan Kelegaan Tetapi Saudara Yang Terkasih Di dalam Tuhan Tuhan Allah Melakukan Transformasi Di dalam Diri Paulus Tuhan Tidak Melakukan Substitusi Tapi Tuhan Melakukan Transformasi Saudara Yang saya Kasihi Di dalam Tuhan Tuhan Itu Kaya Kasih Karunia Di dalam Segala Kesakitan Rasul Paulus Tuhan Memberikan Kasih Karunia Tuhan Memberikan Kasih Karunia Yang Selalu Cukup Dalam Setiap Keadaan Hidup Kita Karena Itu Transformasi Adalah Kasih Karunia Allah Yang Direspon Dengan Benar Kesulitan Yang kita Alami Tidak Pernah Menghambat Sebaliknya Dipakai Tuhan Untuk Menumbuhkan Iman Dan Memurnikan Karakter Kita Bapak Ibu Saudara Yang terkasih Di dalam Tuhan Sangat Menarik Membuat Kita Bertanya Mengapa Tuhan Izinkan Rasul Paulus Mengalami Duri Dalam Daging Mengapa Tuhan Allah Mengizinkan Koritembum Mengalami Penderitaan 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 Di dalam Kehidupannya Saudara Saya ingin Mengajak Kita Memperhatikan Kehidupan Rasul Paulus Saudara Kita Perlu Berhati-hati Akan Sesuatu Yang ada Dalam Diri Kita Bukan Hanya Apa Yang Ingin Kita Lakukan Tetapi Apa Yang Ada Dalam Diri Kita Yang Tuhan Inginkan Kita Perlu Mewaspadainya Saudara Kalau kita Membaca 2 Korintus 12 Ayat 1 Sampai Yang Keenam Maka Kita Mendapatkan Kisah Pengalaman Yang Luar Biasa Dari Rasul Paulus Di Ayat 1 Sampai Yang Keenam Dikisakan Bahwa Paulus Itu Punya Pengalaman Yang Luar Biasa Dikatakan Ia Tiba-tiba Diangkat Ke Firdaus Ia Mendengar Kata-kata Yang Tak Terkatakan Yang Tidak Boleh Diucapkan Manusia Saudara Sangat Luar Biasa Dikatakan Dia Naik Ketingkat Yang Ketiga Dari Surga Ini Pengalaman Rohani Yang Luar Biasa Saudara Kalau tidak Hati-hati Pengalaman Pengalaman Rohani Itu Dapat Menghambat Apa Yang Tuhan Ingin Kerjakan Dalam Hidup Kita Pengalaman Rohani Yang Hebat Yang Tidak Diwaspadai Dapat Menjadi Perangkap Dosa Yang Membunuh Benih Iman Yang Hendak Bertumbuh Saudara Tuhan Tahu Apa Yang Paling Penting Yang Tuhan Ingin Transformasi Di dalam Diri Kita Tuhan Tidak Terlalu Terkejut Dengan Pengalaman Pengalaman Rohani Kita Yang Menakjubkan Kenapa Bukankah Semuanya Itu Tuhan Yang Melakukan Tuhan Tuhan Tidak Pernah Begitu Terheran Terkagum Kagum Dengan Pengalaman Rohani Yang Mungkin Menghipnotis Yang Membuat Ribuan Jutaan Orang Kagum Dengan Kita Tuhan Tuhan Tidak Tidak Pernah Terkejut Saudara Tetapi Tuhan Sangat Sedih Ketika Pengalaman Pengalaman Rohani Itu Menghambat Kita Untuk Boleh Mengalami Transformasi Dari Tuhan Saudara Harus Diakui Rasul Paulus Ada Seorang Rasul Yang Sangat Luar Biasa Dia Memiliki Pengalaman Yang Begitu Kaya Dan Berlimpah Tetapi Sekali Lagi Saudara Tuhan Tidak Pernah Terkagum Dengan Pengalaman Rohani Tuhan Sangat Konsentrasi Dengan Hal-hal Yang Ingin Dia Transformasi Di Dalam Diri Kita Sebab Itu Saudara Mengapa Tuhan Mengizinkan Duri Dalam Daging Saudara Yang Saya Kasihi Di Dalam Tuhan Tanpa Kasih Karunia Tuhan Hidup Yang Serba Lancar Maupun Hidup Yang Penuh Kesulitan Dalam Dunia Ini Dapat Menghambat Kita Untuk Berlari Menuju Visi Yang Kekal Dari Tuhan Allah Tuhan Allah Memberikan Kepada Kita Visi Yang Kekal Visi Yang Melampaui Hidup Kita Di Dunia Ini Kita Membutuhkan Kasih Karunia Allah Untuk Terus Berjuang Dan Memperjuangkan Hidup Di Dalam Visi Kekal Allah Jikalau Pengalaman Pengalaman Rohani Itu Tidak Lagi Membuat Kita Tertancap Kepada Visi Yang Kekal Dari Allah Maka Pekerjaan Transformasi Yang Allah Inginkan Dalam Diri Kita Menjadi Terhenti Sudara Ini Tidak Boleh Terjadi Di Dalam Hidup Kita Pengalaman Pengalaman Rohani Itu Tidak Boleh Membunuh Iman Untuk Kita Berjuang Di Dalam Visi Allah Sebab Itu Sudara Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Dengan Sudut Pandang Kebenaran Yang Tepat Duri Dalam Daging Dapat Menolong Saya Melihat Betapa Besarnya Kasih Karunia Tuhan Dalam Diri Paulus Bukan Kehebatan Pengalaman Rohani Paulus Sekali Lagi Sudara Dengan Sudut Pandang Kebenaran Yang Tepat Duri Dalam Daging Menolong Saya Melihat Betapa Besarnya Kasih Karunia Tuhan Dalam Diri Paulus Bukan Kehebatan Pengalaman Rohani Paulus Sudara Yang Saya Kasihi Di Dalam Tuhan Jangan Sampai Kita Terjebak Kepada Duri Dalam Daging Duri Dalam Daging Daging Dapat Menjadi Sesuatu Yang Begitu Menyakitkan Tetapi Bisa Juga Menjadi Sesuatu Yang Begitu Mengikat Kita Kesuksesan Kesuksesan Yang Mengikat Kita Kesenangan Kesenangan Yang Mengikat Kita Sehingga Membuat Kita Lupa Betapa Besar Kasih Karunia Tuhan Buat Kita Sudara Mari Mari Kita Ambil Waktu Sejenak Apa Si Yang Membuat Kita Terhambat Untuk Boleh Mengalami Kasih Karunia Tuhan Yang Menuntun Kita Hidup Dalam Fisi Kekal Allah Apa Yang Paling Menyita Perhatian Kita Kesulitan Apa Yang Paling Menyita Perhatian Kita Yang Merampas Seluruh Fokus Hidup Kita Atau Apakah Kesenangan Kesuksesan Yang Begitu Rupa Merampas Hidup Kita Sehingga Kita Lupa Bahwa Kita Hidup Hanya Sementara Di Dunia Ini Saudara Kita Perlu Berhati Hati Marilah Kita Belajar Mewaspadai Apapun Dalam Diri Kita Keadaan Apapun Dalam Diri Kita Yang Dapat Merintangi Kita Untuk Merindukan Transformasi Yang Tuhan Allah Ingin Lakukan Dalam Diri Kita Mari Kita Mewaspadai Keadaan Apapun Dalam Diri Kita Yang Dapat Merintangi Kita Untuk Merindukan Transformasi Yang Tuhan Allah Ingin Lakukan dalam diri kita. Hari minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan Stefanus seorang yang begitu luar biasa dia berani berdiri teguh dia tidak takut akan ancaman oleh karena dia tahu dia perlu menghidupi visi kekal Allah yaitu memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa bagi Tuhan dan Tuhan mengizinkan melalui peristiwa kematiannya Tuhan memanggil seorang saksi mata yang melihat kematian Stefanus yaitu Rasul yang besar Rasul Paulus yang memiliki duri dalam daging marilah kita belajar mewaspadai keadaan apapun dalam diri kita yang dapat merintangi kita untuk merindukan transformasi yang Tuhan Allah ingin lakukan dalam diri kita kiranya keadaan pandemi ini pun boleh menjadi berkat yang besar buat kita blazing in disguise bagi kita mungkin di balik pandemi ini ada hal-hal yang Tuhan ingin transformasi dalam hidup kita mari kita ambil waktu mari kita berusaha berjuang merindukan transformasi yang Tuhan Allah ingin lakukan dalam diri kita kalau kita tidak memulai dengan kerinduan hati Tuhan aku rindu mengalami transformasi dari pada engkau maka saudara hidup kita tidak berubah menjadi serupa Kristus dari hari ke sehari kiranya firman Tuhan malam hari ini sungguh menolong kita untuk boleh mengalami transformasi-transformasi dari Tuhan saya ingat saudara ketika saya akan menyerahkan hidup saya menjadi hamba Tuhan saya gentar meninggalkan pekerjaan saya karena pekerjaan saya sudah cukup nyaman buat saya tetapi ketika mengingat akan kasih Allah yang besar kasih karunia yang Tuhan berikan bagi saya serah dengan gentar saya berkata kepada Tuhan Tuhan saya gentar untuk meninggalkan semuanya saya gentar meninggalkan kenyamanan berikan saya kerinduan yang lebih besar untuk mengalami engkau untuk mengalami engkau dan Tuhan itu tahu kelemahan saya dia memberikan cinta kasihnya buat saya sehingga saya berani meninggalkan kenyamanan yang sementara di dunia ini menyerahkan seluruh hidup menjadi hamba Tuhan mungkin Tuhan juga ingin saudara meninggalkan sesuatu mungkin itu dosa kenikmatan dosa mungkin itu kecanduan-kecanduan tertentu mari kita minta Tuhan berikan aku kasih karunia yang besar supaya aku boleh lebih mencintai engkau daripada apapun juga kiranya Tuhan menolong dan memberkati jemaat sekalian mari kita ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan mari mengingat apakah ada hal-hal yang Tuhan bicara secara khusus kepada kita mungkin saat ini Tuhan ingin menambahkan imanmu sebab itu engkau diizinkan di dalam kebingungan mintalah kepada Tuhan Tuhan tambahkanlah imanku kepada mu saat ini mungkin engkau membutuhkan kesabaran sebab itu Tuhan mengizinkan orang-orang sulit yang tertentu hadir dalam hidupmu datanglah kepada Tuhan dan berkata Tuhan aku membutuhkan kesabaran yang setia setia memikul salib sampai akhir Tuhan tambahkanlah kesabaranku tambahkanlah kasihku mungkin saat ini Tuhan ingin engkau menjadi serupa dengan Kristus mengampuni orang yang menyakiti engkau seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib berdoa Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat sebab itu Tuhan mengizinkan memberikan orang-orang yang sedemikian rupa menyakiti hatimu menghancurkan hatimu sehingga engkau dapat berkata Tuhan aku butuh kasihmu supaya aku dapat mengampuni mereka yang menyakiti aku rindukanlah kasih Tuhan rindukanlah kesabaran Kristus rindukanlah pengampunan dari Kristus maka engkau akan menjadi pribadi yang berbeda berdoalah di hadapan Tuhan Bapak di dalam surga hambamu berdoa untuk setiap anak-anakmu apapun keadaan mereka engkau Tuhan yang paling tahu dan mengerti hambamu berdoa Tuhan memberkati setiap anak-anakmu yang rindu mengalami transformasi daripada engkau Tuhan kuatkanlah iman mereka tambahkanlah kasih mereka karuniakanlah kesabaran Kristus pengampunan Kristus sehingga dunia melihat hidup anak-anakmu mereka melihat Kristus sumber keselamatan itu terima kasih Tuhan tambah-tambahkan kasih kami kepadamu ini doa kami kepadamu ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin akhirnya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian sekali lagi saya mengingatkan kondisi Solo saat ini tidak terlalu baik mari menjaga kesehatan just money dan terutama kesehatan rohani jagalah baik-baik hatimu karena dari sanalah terpancar kehidupan pandemi ini masih belum tahu ada banyak sektor ekonomi terhambat tetapi biarlah kasih karunia Tuhan cukup buat Bapak Ibu Saudara sekalian kerinduan kami seluruh hamba Tuhan Tuhan menyertai saudara Tuhan menguatkan iman Bapak Ibu Saudara sekalian mari kita berdoa terus untuk mereka yang mengalami dan menjadi korban COVID-19 biarlah hidup mereka tetap Tuhan pakai menjadi berkat terima kasih selamat saat teduh Tuhan Yesus memberkati kita semua kita bertumbuh bertumbuh di dalam kasih sehat di sopiti Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian saya rindu kita bersama-sama untuk bergabung bersama dengan kami di dalam caring community yang akan diadakan pada hari Rabu 25 November pukul 18.30 melalui Google Meet saya rindu kita semua untuk bisa bersama-sama bergabung kita akan sama-sama sharing firman Tuhan sama-sama memberikan kesaksian sama-sama berdoa di dalam komunitas yang ada mari Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bergabung bersama kami dan silakan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengklik link yang ada di kolom deskripsi di bawah kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bergabung bersama kami dan kita sama-sama bisa bertumbuh di dalam Tuhan Tuhan Yesus memberkati GKKK Surakarta akan mengadakan ibadah on-site mulai Minggu 29 November 2020 dalam dua kali ibadah yaitu pukul 10.30 dan pukul 17.00 ibadah on-site akan diadakan dengan SOP berikut ini mat yang datang langsung menuju ke petugas pengecekan suhu tubuh lolos sken suhu tubuh maksimal 37,5 derajat jemaat langsung menuju ke wastafel yang sudah disediakan untuk mencuci tangan jemaat menuju ke meja pendaptaran untuk mendaptar ulang dengan menyebutkan nama sesuai pendaptaran secara online dan mendapatkan nomor tempat duduk jemaat yang sudah mendaptar ulang bisa langsung ke ruang ibadah melalui tangga darurat tangga ram lip berisi dua orang jemaat dan satu petugas petugas akan cross-check nomor bangku ke jemaat yang datang dan mengantarkan jemaat sesuai dengan nomor bangku jemaat langsung bisa duduk di bangku yang sudah disediakan di ruang ibadah dengan prosedur protokol kesehatan dan sesuai arahan petugas jemaat yang beribadah harus selalu memakai masker selama prosesi ibadah berlangsung dan dilarang untuk bersentuhan dengan jemaat yang lain pelayan mimbar pengkotbah WL singer serta pemusik wajib memakai masker selama prosesi ibadah berlangsung selesai ibadah jemaat yang keluar dengan urutan dari bangku belakang dekat pintu utama dan diatur oleh petugas amplop uang persembahan bisa dimasukkan di kotak yang sudah disediakan di depan pintu masuk dalam ruang ibadah atau bisa melalui transfer bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah on-site dapat mendaptarkan diri dengan jemaat yang bisa mendaptar berusia 19 sampai 59 tahun wanita hamil jemaat dengan riwayat penyakit kronis lansia usia 60 tahun ke atas dan anak-anak di bawah 19 tahun tidak boleh datang ibadah dan disarankan untuk mengikuti ibadah online jemaat yang mau mendaptar bisa klik di alamat rek.gkkk.org jemaat bisa memilih mau datang di ibadah pukul 10.30 atau pukul 17 dan klik bagian tulisan ibadah pagi atau ibadah sore jemaat bisa langsung mengisi form pendaptaran sesuai dengan pertanyaan yang ada dan diisi dengan lengkap setelah selesai klik tulisan kirim cukup satu kali mengisi jemaat bisa mendaftarkan anggota keluarganya setelah selesai mendaftarkan diri jika jemaat merasa tidak yakin sudah terdaftar atau belum bisa menghubungi TU Gereja selamat menikmati selamat menikmati